Di antara adab, ketika kita memohon kepada Allah SWT adalah kita tidak langsung mengutarakan keinginan kita. Sama halnya seperti antara kita dengan sesama kita manusia, misalkan. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, katakanlah dengan orang tua kita, misalkan. Ketika kita ingin mengutarakan sebuah keinginan kepada orang tua kita. Kan lebih baiknya kita nanya dulu bagaimana kabarnya. Ataupun dengan misalkan istilahnya memijatnya dulu. Kalau bahasa kita pelicinnya gitu ya. Kita pijat-pijat dulu, kita ambil minum dulu dan segala macamnya. Setelah itu, sudah mencair baru kita mengutarakan keinginan. Dan ini juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita seorang hamba, ingin memohon berhajat kepada Allah SWT. Itu dengan kita terlebih dahulu memuji-muji Allah. Memuji, menyanjung-nyanjung Allah SWT. Seperti di dalam zikir ini. Asbahna wa asbahamu kulillah. Ya Allah, karena dengan rahmat-mulah kami berada di pagi hari. Ya Allah, segala kekerajaan tersebut hanyalah milik engkau ya Allah. Walhamdulillah. Dan segala puji-pujian hanyalah milik engkau ya Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Wahdahu la syarikalah. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang bisa menyukutkanmu ya Allah. Kita puji Allah SWT. Lahul mulku wa lahul hamd. Milik mulahi Allah. Segala kerajaan-kerajaan yang ada di bungka bumi ini. Milik mulahi Allah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli sya'i unqadir. Dan Allah lah. Zat yang mampu memiliki kekuatan atas segala sesuatu. Kita puji Allah terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menguji Allah baru kita mengutarakan niat kita. Mengutarakan doa-doa kita. Harapan kita kepada Allah SWT. Ini merupakan adab yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. STATV Media Syiar Islam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!